Selain kualitas aktingnya yang seringkali menuai pujian, Pevita Pierce juga dianugerahi para secantik yang membuat kagum para pria. Namun ternyata Pevita memiliki kriteria khusus untuk memilih pasangannya. Seperti apa kriteria lelaki idaman Pevita Pierce? Tahu apa yang dia mau achieve di hidupnya dan juga dia harus bisa balance hidupnya dia. Kalau dari segi fisik aku gak terlalu judgmental karena banyak orang yang memang secara misalkan fisik terlihat menarik, tetapi kalau gak ada isinya ya itu sama aja bohong. Jadi yang paling penting adalah personality. Cowok itu kalau misalkan dia udah pinter, for me he's sexy. Humoris juga tetapi juga kan cara bercanda itu juga ada banyak ya. Kalau misalkan yang bercandanya kelewatan, tergantung lah. Kan tergantung kalau misalkan kita ngobrol sama siapa kan ada level toleransi, orang juga berbeda-beda. Jadi ya humoris itu penting. Mungkin bukan humoris, lebih ke fun. Nah something like that ya. In general romantis itu adalah sesuatu yang we needed, tetapi kita gak expect orang itu akan memberikan itu. Kayak misalkan support, atau misalkan lagi aus tiba-tiba diinian minum, dikasih minum, itu kan itu juga sebenarnya it's a very simple thing yang romantis. Kalau dalam hubungan romantis itu adalah ketika cowok bisa toleransi, toleransi itu romantis loh. Surprised, I like surprises, yeah. No man is some a guy who loves and know how to take care his mother. Karena ketika seorang laki-laki udah bisa menjaga dan mencintai ibunya, berarti dan menganggap ibunya itu adalah ratu. Berarti dia akan memperlakukan perempuan lainnya juga sebagai ratu. It's that simple. Wow, itu dia ya Pevita Pierce. Tadi haus, tadi bilang hauskan, tau gitu kemarin langsung saya bawain minum. Tuh. Janya langsung gak mau. Iya soalnya saya gak smart. Iya, ngadang.